Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Azri Opa Ujian Wittara Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia Dengan mengambil jurusan musik Dan sekarang saya berada di Master 7 Saya berasal dari Bandung Dan disini saya akan berbagi motivasi dan komitmen saya Untuk mengikuti internship BDB Telkom ini Motivasi saya untuk mengikuti internship BDB Telkom ini Yaitu seperti yang kita tahu Perusahaan ini memiliki nama yang terkemuka Dan menjadi perusahaan yang sangat besar di Indonesia Karena hal itu saya tertarik Untuk mengikuti magang di internship BDB Telkom ini Dengan segala ilmu yang telah saya dapatkan Selama menempuh pendidikan Dan saya berkomitmen Untuk dapat berkontribusi semaksimal mungkin Dengan apa yang saya mampu Saya memiliki kelebihan yaitu Saya tipikal orang yang mau belajar Dan saya tipikal orang yang cepat tanggap Berkomunikasi dengan baik Mampu bekerja sama dalam tim Dan bertanggung jawab Tetapi di sisi lain pun Saya memiliki kekurangan Yaitu Dalam memanaj waktu Tetapi saya mengatasinya Dengan cara memiliki jurnal pribadi Di sini saya akan berbagi juga Beberapa pengalaman yang telah saya lalui Pada bulan Agustus 2022 Hingga kini saya diamanahkan Untuk menjadi ketua unit minat bakat Angklung di Prodi Musik Saya pun aktif Dalam beberapa kepanitiaan Yang diadakan Di dalam Atau di luar kampus Dan proyek besar yang akan saya hadapi adalah Pembuatan lagu Yang dimana Ini akan menjadi tugas akhir Saya Dan di sini Saya akan berbagi juga Beberapa keahlian Yang saya miliki Yang pertama Yaitu Aplikasi Sibelius Aplikasi Sibelius itu yaitu Aplikasi dimana Lagu MP3 Bisa ditranskrip Kedalam Noteball Saya menguasai Sibelius ini Dengan nilai 8 per 10 Dan yang kedua Saya menguasai Microsoft Office Yang diantara lain Microsoft Word Microsoft Excel Dan Microsoft PowerPoint Yang saya menilai Keahlian saya Di dalam bidang Microsoft ini Saya kasih nilai 7 per 10 Dan yang terakhir Saya menguasai Photoshop juga Dan saya Akan menilai Photoshop ini 7 per 10 Dan tidak hanya itu Saya akan belajar Tools-tools Lain Untuk menunjang pekerjaan Mungkin sekian Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan yang kasih telah KRK Saya dühren Sampai jumpa di video selanjutnya